Wedang Runde adalah minuman hangat yang nikmat bila dicecap di senja dingin. Meski merupakan perpaduan kuliner Cina dan Nusantara, konon nama Runde justru berasal dari Belanda, Ron. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya subscribe kanal ini lebih dulu, like, komen, dan share, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Wedang Runde ada di mana-mana, namun Runde Miroso adalah Runde luar biasa. Jangan mencebik dulu, Wedang Runde Miroso di Jalan Medang depan SMA 3 Magelang ini berbeda dengan yang lainnya. Sudah berusia lebih 60 tahun, Runde Miroso adalah cucugan pejabat dan selebriti negeri. Karena warung yang dikelola generasi kedua, Ibu Hermin tetap mempertahankan kualitas. Bahkan untuk menjaga kualitas, Ibu Hermin mengikuti sang ibu yang dulu menjadi pengelola pertama. Ibu Suwondo selalu menjadi pencicip pertama sebelum warung buka. Runde adalah makanan terbuat dari beras ketan dan air, dipentuk bulat-bulat, kemudian direbus sampai matang dan mengapung. Lantas disajikan dalam semangkuk kuah jahe pahangat dengan gula serta biasanya terdapat kolang kaling agar-agar dan kacang. Wedang Runde adalah perpaduan antara tang huang dan kuah jahe plus gula khas Nusantara. Tang huang juga terbuat dari tepung ketan dan sedikit air, bisa diberi isian maupun polosan. Saat dinasti Ming, tang huang disebut huang xiao. Dinilai pengucapan serupa dengan makna singkirkan yuan, konon kaisar yuan, si kai yang berkuasa 1916, memerintahkan mengganti kata huang xiao menjadi tang huang. Secara harfiah, makanan itu berarti bulatan-bulatan dalam kuah. Terbuat dari tepung ketan, runde lengket di mulut. Lengket ini menjadi simbol dan memiliki filosofi melekatkan atau mempererat kekeluargaan. Selain runde, di warung Miroso yang spesifik ini adalah sate pisang.